Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman yang dirahmati Allah, para mahsantri, mahsantriwati, mu'alimin, mu'alimat di Mufid Islamik Akademi yang dirahmati Allah SWT Pada kesempatan hari ini kita akan bahas rangkaian wudhu yang sempurna yang kita ambil dari buku Wudhu Nabi yang dikompilasi dari 5 karya ulama kontemporer Di buku yang kita baca ada jatatan kaki nomor 16 Kita lihat bahwa bab rangkaian wudhu yang sempurna ini kita kompilasi dari Al-Mulakhus Al-Fiqti karya Syekh Salih bin Fauzan di halaman 46 Solatul Mu'min atau Encyklopi di solat karya Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani di halaman 32 Al-Wajiz fi fiqhi sunnah wal kitab al-aziz karya Syekh Abdul Azim Badawi halaman 37 Suhih fiqhi sunnah halaman 111 Sifatul Wudhu halaman 1 Dan saya kira kalau kita merujuk kepada kitab kita para ulama yang berkenaan dengan bab wudhu Insya Allah bab tentang rangkaian wudhu yang sempurna pasti ada Berikut ini penjabaran rangkaian tata cara wudhu yang sempurna dan terperinci Mencakup hal-hal yang wajib dan yang sunnah di dalam wudhu Kita baca dulu catatan kaki nomor 17 Saya katakan Klasifikasi hal-hal yang wajib dan yang sunnah di dalam wudhu akan datang dalam bab khusus setelah ini Nanti insya Allah akan ada bab tentang apa saja yang wajib di dalam wudhu Dan apa saja yang sunnah di dalam wudhu Untuk klasifikasinya nanti akan datang Berikut ini adalah rangkaian yang sempurna mencakup yang wajib dan yang sunnah itu Tanpa pembedaan Rangkaian yang pertama tetapkan di hati niat untuk berwudhu Dan baca kembali syarat wudhu yang keempat Tentang harus adanya niat yang sesuai Sempat kita bahas di pertemuan sebelumnya Kalau ada orang mencuci muka, cuci tangan, mengusap kepala, cuci kaki Yang perbuatannya itu mirip banget dengan wudhu Tetapi ketika ditanya niatnya dia katakan Oh enggak ini saya cuma bersih-bersih Maka kita katakan tidak sah untuk diterima sebagai wudhu Kalau dia sholat dengan perbuatan yang tadi Dia katakan oh saya mau sholat nih Dan tadi saya sudah melakukan perbuatan cuci muka, cuci tangan, usap kepala, dan cuci kaki Maka saya mau sholat Kita katakan oh enggak bisa, sholat anda tidak diterima Karena tadi perbuatan yang dikerjakan hanya sekadar mirip wudhu Sedangkan niatnya bukan niat, wudhu untuk sholat Nah Rasulullah s.a.w. bersabda Setiap amal bergantung pada niatnya Dan setiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya Hadir teriwet Al-Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 45 Pendapat yang kuat di kalangan para ulama adalah bahwa niat itu adalah amalan hati Bukan amalan bibir dan lisan Dengan demikian, niat itu cukup di hati Tidak perlu membaca niat dengan menggerakkan bibir atau lisan Yang disebut dengan talafuz Dari kata lafuz Dan talafuz itu artinya melafazkan Atau melafalkan Jadi pendapat yang terkuat adalah bahwa Tidak perlu mengucapkan Kenapa? Karena memang niat itu adalah pekerjaan hati Bukan pekerjaan lisan dan bukan pekerjaan bibir Dalil-dalilnya kita sebutkan di catatan kaki nomor 18 Dikatakan disini Dalil utama Tidak perlunya talafuz Adalah karena talafuz itu tidak ada di dalam sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ini dalil pertama Nabi Sallallahu alaihi wasallam ulu Tiap hari Selama sekian tahun Untuk sholat beliau yang lima waktu Untuk sholat beliau yang lain Sholat malam Sholat witir Sholat duha Tetapi tidak ada di dalam sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Beliau menafazkan Nawaitul wudu'a Dan seterusnya Perbuatan ini tidak datang dalam sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan kita ketahui bahwa Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mengatakan Waukharul hadi Hadiyu Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Sebaik-baik petunjuk Adalah petunjuknya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka tugas kita hanyalah sekedar mengikuti saja Tidak perlu Membuat atau berinovasi sendiri Kita cukup beriktiba Masih ingat di level-level sebelumnya Di antara syarat diterimanya ibadah adalah itiba Yaitu mengikuti sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Cukup mengikuti Dan tidak perlu berinovasi Tidak perlu berkreasi Selanjutnya dikatakan Selain itu Selain itu berarti ini adalah dalil Nomor dua Allah maha mengetahui Apa yang ada di dalam hati seseorang Dia mau sholat apa Sholat wajib atau sholat sunnah Berapa rokaat Sebagai imam atau makmum Sesuai waktunya Alias ada Ataukah sholat untuk menggantikan Yang terlebut waktunya Atau disebut dengan kodok Dan seterusnya Karena Allah maha mengetahui Maka tidak ada kebutuhan Untuk memberitahu Allah Apa yang ada di dalam hati Teman-teman yang dirimati Allah Kita sama-sama yakin Bahwa Allah maha mengetahui Maka kita mau sholat apa sekarang ini Zuhurkah? Asarkah? Kita mau mengerjakan sholat wajib Atau sholat sunnah Mau mengerjakan berapa rokaat Status kita ketika sholat itu Sebagai imam Atau sholat sendiri Atau sebagai makmum Kemudian Apakah kita mengerjakan ini Memang sholat yang pada waktunya Atau sholat yang Kita jadikan sebagai Pembayaran utang Sholat yang terluput Atau kodok Allah maha mengetahuinya Maka tidak perlu mengucapkan Aku berniat untuk sholat maghrib Allah sudah tahu Anamu sholat maghrib Tiga rokaat Allah sudah tahu maghrib itu Pasti tiga rokaat Imaman Sebagai imam Tidak perlu Atau makmuman Saya sebagai makmum Allah sudah tahu Apa yang kita kerjakan sekarang ini Dan seterusnya Itu sesuatu yang tidak perlu Dikarenakan Allah maha tahu Dulu diantara guru kami Ada yang pernah cerita Di Masjidil Haram Ada seorang dari Indonesia Mau sholat di Masjidil Haram Dia mengatakan Saya berniat Sholat Anu Dan Anu Dalam keadaan menggunakan Bahasa Arab Maka ada orang Arab yang Kemudian Nambahin Sebutkan sekalian Di Masjidil Haram Di belakangnya Al-Imam Sudeska Misalnya Sebutkan sekalian Kananmu siapa Kirinya siapa Sehingga Lebih lengkap lagi Niatnya Dan Tentu ini akan Memberatkan Bagi yang mau Mewajibkan Kemudian dalil pendukung Artinya ini dalil ketiga Dalil pendukung Tidak perlunya Talafud Adalah bahwa Ucapan seseorang Dengan bibir Dan lisannya Kadang bertentangan Dengan isi hatinya Dan saat terjadi Pertentangan Antara lisan Dan hati Tentu Allah Akan menilai Sesuai Dengan yang ada Di hati Lihat Sohih Firhe Sunnah Halaman 111 Sampai 112 Kalau ada orang mengatakan Saya niat Salat anu Niatnya adalah Karena Allah Ta'ala Usalli Salat al maghribi Talata roka'atin Adaan Makmuman Lillahi Ta'ala Ada kata-kata Lillahi Ta'ala Untuk Allah Yang maha tinggi Tapi ternyata Yang dia kerjakan adalah Dikarenakan sebelahnya Ada seorang yang Dia targetkan Sebagai calon mertua Jadi solat yang dia kerjakan Betul-betul dikerjakan Dengan baik Dengan khusyuk Tetapi niat tersebut Bukan karena Allah Ta'ala Melainkan karena Calon mertua Maka Yang dinilai oleh Allah Ta'ala Tentu yang ada Di dalam hatinya Bukan yang ada Di lisannya Meskipun lisannya Berkata Lillahi Ta'ala Begitu Maka tidak perlu Talafun Anda tidak berucap Apapun Allah Tahu Apa yang ada Di hati Dan bila ada Pertentangan Antara lisan Dengan hati Anda Maka yang Allah Lihat adalah Yang ada di hati Yang keempat Dalilnya adalah Orang yang Mewajibkan Talafun Akan sulit Untuk konsisten Melakukannya Kadang ada Solat yang Tidak dilafazkan Niatnya Karena tidak tahu Atau tidak hafal Kalimatnya Contoh Orang yang Belum sempat Mensolatkan Orang tuanya Yang sudah Wafat Misalnya Dia masih ada Di tempat kerja Satu minggu kemudian Dia baru bisa Pulang Dia dapati Orang tuanya Sudah dikubur Dia mau Mensolatkan Orang tuanya Dikubur Bagaimana itu Niatnya Saya berniat Solat Jenazah Empat Takbir Dikerjakan Di dekat Kubur Yang merupakan Kodok Karena Tidak sempat Bagi sebagian orang Itu akan Sangat sulit Sehingga Kalau kemudian Dilafazkan Dan harus Melakukan Seperti itu Sebagian orang Berkata Tapi aku Tidak tahu Niatnya Tidak usah Solatnya Daripada Tidak diterima Dan kami Dapati memang Banyak kaum muslimin Yang seperti itu Ketika kita Tanya Kenapa Kok gak Solat Jenazah Dia bilang Aku belum tahu Niatnya Begitu juga Ketika mau Mengerjakan Solatnya Dia nanya dulu Ini niatnya Yang mana Niatnya Yang apa Seperti apa Bahasa Arab Tentu akan Sangat sulit Untuk melakukan Talafuz Ini secara Konsisten Disini juga Disebutkan Demikian pula Amal-amal lain Seperti Membaca Al-Quran Sedekah Menuntut Ilmu Berzikir Berbakti Pada orang tua Dan sebagainya Umumnya Tidak pernah Dilepaskan Niatnya Sekalipun Oleh orang Yang mengyakini Talafuz Itu disyariatkan Kalau Dia mengatakan Misalnya Ucapkan Ucapkanlah Nawaitul Wudu'ah Liraf'il Hadatil Asghari Lillahi Ta'ala Karena anda Mau wudu Ucapkan Nawaitul Guslah Liraf'il Hadatil Akbari Lillahi Ta'ala Karena anda Mau Mandi Junub Katakan Usalli Solata Titik-titik Karena anda Mau solat Maka kita katakan Bagaimana Kalau baca Quran Apakah Kita juga harus Mengucapkan Yang sama Banyak Orang-orang Yang tidak Mengerjakannya Dan kalau Tidak Mengerjakannya Berarti Bagaimana Tidak Mengucapkan Nawaitul Qira'atil Quran Nawaitul Sadak Mau pergi Kajian Nawaitul Tolab Anni Mau Dikir Nawaitul Dikra Mau Berbakti Pada orang tua Nawaitul Birral Walidain Dengan Cara Begini Dan Begitu Semua Kebaikan Yang kita Kerjakan Ketika Kita harus Konsisten Untuk Talafus Itu akan Sangat-sangat Menyulitkan Karena Sangat Menyulitkan Dan kembali lagi Di Dalin yang pertama Bahwa itu Tidak ada Sunnahnya Di dalam Nabi Dan Bahwa Allah Maha Mengataui Sehingga Tidak perlu Diberitahu Apa yang Kita Lakukan Dan Bahwa Apa yang Kita Kerjakan Bila Bertentangan Antara Hati Dengan Lisan Maka Yang Allah Lihat Adalah Yang Di hati Maka Kita Katakan Bahwa Talafus Itu Sama Sekali Tidak Dibutuhkan Disini Ada Kesimpulan Walhasil Berniat Dengan Atau Tanpa Pengucapan Dibidir Atau Lisan Tidak Mempengaruhi Keabsahan Wudu Wudu Itu Tetap Sah Meskipun Tidak Mengatakan Apalagi Kita Sama-sama Mahami Kalau ada Orang Misalnya Ke kamar Mandi Atau Dia Ambil Sendal Untuk Pergi Ketempat Wudu Lalu Kita Tanya Mau Ngapain Dia Jawab Oh Saya Mau Wudu Maka Kita Katakan Itu Sudah Niat Wudu Bagaimana Kalau Ada Orang Keluar Dari Rumah Membuka Pintu Menutup Pintu Kemudian Menggunakan Sandal Pergi Ke Arah Masjid Kemudian Ditanya Mau Kemana Dia Katakan Mau Ke Masjid Ditanya Mau Apa Maka Jawabannya Adalah Mau Solat Ini Menunjukkan Bahwa Niat Itu Sudah Ada Sebenarnya Sebelum Seseorang Mengerjakannya Meskipun Tidak Mengucapkan Lapas Selanjutnya Yang kedua Adalah Mengucapkan Bismillah Jadi Setelah Niat Tadi Ucapkan Bismillah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wassalam Bersabda Tidak Sempurna Wudhu Orang Yang Tidak Menyebut Nama Allah Untuknya Hadith Hadith Meskipun Sebagian Ulama Ada Juga Mengatakan Hadith Ini Tidak Suhaib Kemudian Yang ketiga Adalah Cuci Kedua Telapak Tangan Lakukan Sebanyak Tiga Kali Sambil Menyela Jemari Tangan Menyela Menyela Itu Di Gini Seperti Ini Atau Seperti Ini Ketika Sedang Mencuci Telapak Tangan Kempat Bersiwak Atau Sikat Gigi Berkumur Kumur Istinsyak Atau Memasukkan Air Ke Hidung Dan Istinsar Atau Mengebuskan Air Keluar Hidung Bersikat Gigi Sudah Jelas Bersiwak Yaitu Menggunakan Kayu Siwak Kemudian Istinsyak Itu Menggunakan Tangan Kanan Memasukkan Air Ke Dalam Hidung Gini Dan Istinsar Menggunakan Tangan Kiri Yaitu Menghembuskan Air Keluar Hidung Seperti Ini Istinsyak Itu Namanya Istinsar Disunakan Bersiwak Sebelum Berkumur Agar Mulut Lebih Bersih Dari Sekedar Berkumur Tentu Hasil Sekedar Kumur Dengan Bersiwak Dulu Atau Bersikat Gigi Terlebih Dahulu Sebelum Berkumur Tentu Berbeda Jika Tidak Ada Siwak Boleh diganti Dengan Bersikat Gigi Berkumur Dan Istinsyak Dilakukan Dengan Menggunakan Tangan Kanan Sebanyak Tiga Kali Kumur Dan Istinsyak Boleh Dengan Satu Cidukan Boleh Juga Ciduk Ciduk Dibedakan Jadi Kalau Tiga Kali Begini Ini Baru Kumurnya Lalu Tangan Kanan Mengambil Tiga Kali Lagi Untuk Istinsyak Itu Berbeda Cidukannya Boleh Juga Satu Cidukan Itu Sebagiannya Untuk Kumur Dan Sebagian Lagi Untuk Istinsyak Seperti Ini Jadi Ada Yang Dihirup Kedalam Hidung Dan Ada Yang Dimasukkan Kedalam Mulut Untuk Berkumur Itu Yang Dimasuk Dengan Kumur Dan Istinsyak Boleh Langsung Dengan Satu Cidukan Boleh Cidukannya Dibedakan Handaknya Kuat Kuat Dalam Istinsyak Berarti Begitu Di Isak Dalam Dalam Kecuali Dalam Keadaan Berpuasa Karena Dikhawatirkan Air Bisa Masuk Lewat Hidung Dan Akhirnya Masuk Kedalam Perut Hingga Bisa Membatalkan Puasa Kalau Kita Gini Itu Bisa Jatuh Lewat Saluran Yang Masuk Ketenggerokan Lalu Jatuh Kedalam Perut Akhirnya Terminum Dan Kalau Sudah Terminum Maka Bisa Jadi Batal Puasanya Setelah Istinsyak Atau Memasukkan Air Ke Dalam Hidung Lakukan Istinsyak Yaitu Menghembuskan Air Dari Hidung Dengan Menggunakan Tangan Kiri Maka Istinsyak Itu Menggunakan Tangan Kanan Dan Istinsyak Menggunakan Tangan Kiri Selanjutnya Rangkaian Kelima Adalah Basuh Wajah Atau Cuci Sebanyak Tiga Kali Batasan Batasan Wajah Secara Vertikal Adalah Dari Tempat Tumbuhnya Rambut Kepala Di Atas Dahi Dari Sini Hingga Tulang Rahang Bawah Dan Dagu Sampai Sini Ini Batas Vertikal Untuk Wajah Batas Horizontalnya Berarti Secara Mendatar Adalah Dari Tonjolan Dekat Telinga Kanan Ke Tonjolan Dekat Telinga Kiri Berarti Wajah Itu Seperti Ini Kalau Kita Perhatikan Anak Kecil Mereka Banyak Yang Kalau Wuduh Hanya Begini Hanya Di Bagian Apa Yang Tertutup Oleh Kedua Telapak Tangan Ada Bagian Dahinya Bagian Sebelah Sini Sini Ini Tidak Kena Semua Dan Ini Uduh Yang Tidak Benar Janggut Termasuk Bagian Wajah Janggut Disalah Dengan Jemari Jika Labat Seperti Janggut Yang Panjang Maka Ini Disalah Dengan Jari Jemari Seperti Ini Jika Janggutnya Tipis Maka Basahi Seluruhnya Hingga Dagu Juga Terkena Air Seperti Janggut Yang Tipis Semuanya Dibasahi Dengan Air Termasuk Dagunya Begitu Rangka Rangkaian Yang Yang Kenam Basulah Atau Cuci Kedua Tangan Dikatakan Disini Batasannya Mulai Ujung Kuku Hingga Siku Termasuk Permulaan Lengan Atas Sampai Sini Dari Ujung Kuku Sampai Dengan Lengan Atas Kitaran Siku Juga Kena Ada Catatan Kaki Nomor 19 Boleh Mengalirkan Air Dari Jemari Dan Telapak Tangan Menuju Siku Boleh Juga Mengalirkan Air Dari Siku Menuju Jemari Dan Telapak Tangan Jadi Kalau Kita Beruduk Misalnya Di bawah Keran Tangannya Maka Boleh Seperti Ini Seperti Ini Dari Telapak Tangan Kemudian Airnya Dialirkan Menuju Siku Bisa Juga Misalnya Terlalu Pendek Kerannya Maka Sikunya Yang Berada Di Bawah Keran Kemudian Airnya Mengalir Ke Lapak Tangan Lakukan Sebanyak Tiga Kali Dengan Menggosoknya Digosok Berarti Betul-betul Di Ratakan Airnya Dengan Cara Digosok Dan Itu Lebih Sumpurna Daripada Sekedar Mengenakan Air Misalnya Ini Ada Keran Airnya Jatuh Kebawah Kemudian Tangan Kita Sekedar Menari Begitu Sebagaimana Yang banyak Dikerjakan Orang-orang Hanya Tangannya Digoyang-goyang Saja Tanpa Digosok Dahulukan Tangan Kanan Tiga Kali Lalu Kiri Tiga Kali Jadi Tangan Kanan Dulu Satu Dua Tiga Lalu Kirinya Satu Dua Tiga Disini Ada Catatan Kaki Nomor 20 Sebagian Ulama Berpendapat Boleh Mencuci Tangan Dan Kaki Selang Seling Kanan Kiri Tiga Kali Dengan Tetap Mendahulukan Tangan Kanan Maka Pekerjaan Seperti Ini Sebenarnya Boleh Saja Kanan Kiri Kanan Kiri Kanan Kiri Dan Tetap Menggosoknya Dan Mengulihnya Tetap Dengan Bagian Kanan Begitu Juga Di Bagian Kaki Selanjutnya Untuk Orang Yang Buntung Atau Terputus Bagian Tangannya Namun Tidak Sampai Siku Misalnya Hanya Sampai Sini Buntung Tapi Hanya Seperti Sampai Sini Sikunya Masih Ada Maka Cukup Baginya Mencuci Tangan Yang Tersisa Hingga Sikunya Berarti Yang Sisanya Dari Sini Sampai Sikunya Ini Dicuci Jika 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 Buntungnya Lebih Dari Siku Berarti Misalnya Disini Buntungnya Atau Yang Betul Tidak Ada Langan Maka Cukup Mencuci Ujungnya Ujungnya Saja Yang Dicuci Karena Sikunya Sudah Hilang Allahu A'lam Biswa Selanjutnya Untuk Mengusap Kepala Mencuci Kaki Kemudian Berdoa Insyaallah Akan Kita Sampaikan Pada Perkemuan Selanjutnya Demikian Teman-teman Yang Terhormati Allah Kurang lebih Kami Mohon maaf Subhanallahumma Wabihamdika Asyadu'anla Ilaha Ilah Anta Astagfirullah Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terhormati